Kelas tujuh kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 135 yaitu sesi keempat language fokus-fokus ke tata bahasa. Nah disini kita akan mempelajari tentang imperative sentences atau kalimat-kalimat perintah. Nah kalimat perintah ini adalah kalimat yang menyampaikan instruksi, peringatan, perintah, permintaan atau ajakan. Nah ada dua kategori yaitu kalimat perintah positif dan kalimat perintah negatif. Nah kalimat positif kita menggunakan kata kerja dasar. Kata kerja dasar tentu kalian tahu ya. Ya contohnya adalah ini dia, kolek, kumpulkan sampah organik. Nah ini maksudnya kita menginginkan seseorang untuk mengumpulkan sampah. Jadi ini dia kata kerja web pertam, base webnya itu ini dia, kolek. Kemudian, kelimat imperative yang negatifnya menyampaikan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah contohnya, jangan lupa untuk mencuci tangan kamu. Nah ini sama saja, ini do not, ini don't. Artinya sama-sama kependekannya saja ya. Nah ini artinya kita ingin seseorang untuk tidak lupa mencuci tangannya. Jadi dalam kalimat ini kita ingin seseorang untuk tidak lupa mencuci tangan mereka. Nah ini yang B, kita masuk ke B. Bacalah teks pada sesi ketiga lagi dan garis bawahi ekspresi atau ungkapan imperative. Kita lihat sesi ketiga di atas. Nah ini sesi ketiga, reading ya. Nah ini dia. Ini semuanya adalah kelimat imperative ya. Nah ini. Ini kelimat imperative semuanya. Nah ini kelimat imperative ya. Nah ini kelimat imperative juga. Nah ini juga kelimat imperative semuanya. Ini juga kelimat imperative. Semuanya kelimat imperative ini ya. Nah itu dia. Nah ini belum lagi ya. Nah itu dia kelimat imperative. Nah kita lanjut pada halaman berikutnya. Yang bagian C, cocokkan kelimat imperative, kelimat perintah dengan masing-masing gambarnya. Jadi yang gambar nomor satu, mana yang cocok dengan kalimat imperative yang ada di sini dia. Nah ini dia nomor satu sudah dibuatkan. Masukkan botol plastik kepada kotak daur ulang. Ya ini dia yang nomor satu ya. Yang nomor dua, ini daur ulang sampah plastik. Ya ini dibuat menjadi kerajinan tangan ini ya, cara mendaur ulangnya. Kemudian yang nomor tiga, nah ini nomor tiga. Jangan bakar sampahnya ya, jangan bakar. Nomor empat, nah ini dia. Jangan masukkan daun, dedaunan ke bak sampah non-organik. Nah kemudian yang nomor lima, yang ini. Do not litter, jangan buang sampah sembarangan. Ini buang sampah sembarangan. Kemudian nomor enam, jangan buang sampah ke selokan. Nah ini dia, selokan nggak boleh masukkan ke selokan ya. Kemudian nomor tujuh, ini dia. Pisahkan sampahnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik harus dipisahkan. Kemudian nomor delapan, itu adalah bersihkan ruanganmu. Nah itu dia. Itu untuk worksheet tiga, dua, enam. Kita lanjut ke bawah, nomor D. Sekarang tulislah beberapa imperatif tentang situasi di bawah ini. Nah ini ada ruangan, kantin sepertinya atau restoran. Ya kantin ya, school, kantin, kantin sekolah. Nah buatlah beberapa kalimat imperatif tentang situasi gambar seperti ini. Nah ini ada beberapa contoh yang sudah saya buatkan. Yang nomor satu, bersihkan mejanya. Kemudian ada bisa kamu buat, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian bisa juga bersihkan mangkuknya. Ini semuanya sampah berserakan. Kemudian ada, pisahkan sampahnya. Nomor lima, letakkan sampah ke bak sampah. Kemudian ada beberapa, mungkin ini bisa menjadi tambahan bagi kalian. Rapikan kursi setelah digunakan. Nah ini kursinya kan diberantakan ini ya. Nah kemudian nomor tujuh, jangan tinggalkan sampah berserakan di atas meja. Nah itu dia. Nah barangkali itu dulu untuk worksheet 327 sampai worksheet 327 ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.